Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Alhamdulillah, puji syukur kita sampaikan kepada Allah SWT Alhamdulillah, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan untuk berjumpa kembali di channel Jala Surga ini tentunya dengan masih diberikan kesehatan, baik secara lahir maupun membatin dan tak kurang dari suatu apapun tentunya Amin, Amin, Ya Rabbul Alamin Alhamdulillah, sebelum Aba Gusli lanjutkan, seperti biasanya, Aba Gusli untuk terlebih dahulu mengajak semua suruh saudaraku dimanapun saja berada, untuk terlebih dahulu malah sama-sama kita untuk menyampaikan sholawat dan salam tentunya hanya kepada beliau di ujungan kita baginda Rasulullah, Nabi Muhammad, salallahu alaihi wassalam Allahumma saliala syaidina muhammad wala alih syaidina muhammad Allahumma sali wa salim babarik alaihi al-fatihah Baiklah, saudara-saudaraku dimanapun saja berada yang dirahmatilah Allah Pada kali ini, satu buah penginjasahan langsung dari Aba Gusli untuk saudaraku semuanya khususnya, untuk saat ini, diantara saudaraku ada yang sedang mengalami sakit pinggang, sakit punggung, sakit pinggul, asam urak, reumatik, nyeri persendian, dan lain sebagainya Nah, biasanya sudah mencoba dengan berbagai alternatif ya kepijat refleksi sudah, minum ramuan herbal sudah, dengan diterapi sudah dan tentunya sudah banyak sekali upaya-upaya sudah dilakukan tapi faktanya, sampai detik ini mungkin saudara-saudaraku belum menemukan kesembuhan ya, maka insya Allah dengan resep yang sangat sederhana, sangat mudah dilakukan dengan menggunakan metode amalan medik ini nantinya saudaraku bisa langsung mempraktekan mulai kapan Aba? mulai setelah saudaraku mendengarkan, selesai mendengarkan video dari audio ini nanti malah masuk praktekan saudaraku nah, jadi jangan lagi bergantung dengan obat-obatan kimia dari dokter spesialis dari rumah sakit, dari apotek nah, bukan Aba tidak, bukan Aba melarang atau tidak menganjurkan tapi hal-hal seperti itu tentunya akan berdampak karena pasti ada efek sampingnya kalau bisa kurangi dan seiring waktu nanti tinggalkan cukup dengan metode-metode tradisional seperti ini ditambahkan dengan doa-doa yang sangat pendek maka insya Allah, saudaraku nanti akan merasakan sendiri faedah atau manfaatnya karena ini sudah terbukti sudah banyak sekali dari beberapa pasien Amba Gusli yang menggunakan metode ini setelah dipraktekan Alhamdulillah bersyukur kepada Allah, sembuh dan tidak kumar-kumar lagi seumur hidupnya alias permanen, amin dan sedikit perlu Aba informasikan sebelum Aba lanjutkan untuk saudaraku yang saat ini seperti yang Aba baca di kolom deskripsi maupun di WA secara pribadi ada sebagian yang menanyakan Aba untuk penglarisan apakah saya bisa beli atau bagaimana kalau saya punya usaha dagang nah sebetulnya disini tidak ada prinsip jual beli ya perlu dipahami saudaraku tidak ada namanya jual beli kepada Aba Gusli nah jadi kalau saudaraku ada yang menginginkan punya usaha saat ini dagangannya sepi usahanya macet dan masih banyak lagi masalah lainnya nah ada satu buah produk dari Aba Gusli yaitu hanya satu buah centong centong nasi yang terbuat dari kayu yang sudah kami ritual ada disini dan insya Allah itu bisa nanti bisa saudaraku miliki bisa untuk berbisnis, berdagang dan lain sebagainya artinya itu tinggal digunakan saja karena sudah diterapkan dari sini ya itu saudaraku yang berminat bisa menghubungi di nomor WhatsApp Aba Gusli di bawah kolom video ini dan mungkin ada juga yang selama ini menemui kendala diantaranya hanya bukan hanya saja masalah dagangannya sepi usahanya macet tapi rumah tangganya sering berantakan hutang tidak ada hantinya musibah selalu silib berkanti datang hingga rumah tangganya berantakan dan sebagainya nah itu Aba juga menyediakan produk garam ya itu garam buatan dari Aba Gusli sendiri khusus Aba kasih nama itu namanya garam garda panyumbat saudaraku bisa dapatkan produk itu yang aslinya hanya di nomor WhatsApp Aba Gusli yang nomor WA-nya ada di bawah video ini dengan begitu nantinya setelah menggunakan produk garam itu insyaallah semua penyakit-penyakit yang saudaraku alami saat ini sudah dari saat ini bisa segera menemukan kesehatan atau kesembuhan dinetralisir dari segala energi negatif baik itu penyakit medis dan medis rezikinya bisa terbuka kembali dan usahanya mapan kembali rumah tangganya pun menjadi rumah tangga yang tenteram dan damai itu harapannya nanti saudaraku bisa baik untuk memesan produk penglarisan dagang atau usaha itu bisa konsultasi atau tanya langsung di nomor WhatsApp Aba Gusli yang ada di bawah video ini dan garam juga ya garamnya kalau mau pesan juga boleh silahkan insyaallah semuanya akan abah bantu untuk hal-hal yang positif jadi baiklah saudaraku untuk kembali ke masalah tadi jika saat ini saudaraku menemukan atau merasakan bisa jadi saudaranya atau jadi kita sendiri atau teman kasihan ya sangat tersiksa tentunya dengan namanya nyari sendi nyari lutut nyari pinggang nyari pinggung dan lain sebagainya aromatik asam urat nah itu banyak bahasanya intinya yang menyakitkan di badan kita nah caranya begini saudaraku mulai malam ini saudaraku hanya menyiapkan dua jenis bahan yang pertama itu bawang merah ya bawang merah itu siapkan tiga butir yang besar-besar ya tiga butir kemudian dikupas yang bersih dicuci nah jika itu sudah disiapkan saudaraku menyiapkan juga susu ya sifatnya susu bubuk nah susu ini sebetulnya abad tidak mau menyebutkan nanti dikiranya iklan ya susu banyak dari produk ada dari denko dari es gam dan sebagainya intinya susu bubuk susu bubuknya rasa vanila yang putih saja yang putih nah susu bubuk itu bisa juga di minimarket super maka banyak sekarang susu bubuk yang denko yang kemasan kecil isinya kira-kira satu sendok atau dua sendok nah masalah gramnya abad kurang paham itu ya berapa beratnya nah itu disiapkan dan kemudian siapkan juga madu madunya berapa banyak abad? sedikit saja karena insya Allah hanya digunakan setengah sendok saja madunya produk apa? terserah mau merk apapun yang penting secara tabah lebih bagusnya menggunakan madu yang asli atau original nah terus sekarang ke tata caranya tata caranya saudaraku diiris dulu diiris dulu bawang merahnya tadi dirajang-rajang atau diris-iris tipis-tipis seperti mau digoreng itu nah kemudian siapkan air satu gelas tengah nah satu gelas tengah air mineral ya air yang bersih dirubus kalau itu sudah mulai hangat sebelum mendidih kalau itu sudah mulai hangat masukkan bubuk susu tadi satu sendok setengah atau dua sendok nah itu masukkan diaduk diaduk terus supaya jangan mengumpal nah itu nyatujannya seperti itu karena air panas kasih susu bubuk biasanya mengumpal diaduk terus sampai enser dan diamkan sampai mendidih nah kalau sudah mulai mendidih nah itu masukkan bawang putihnya tadi eh bawang merah ya mohon maaf irisan bawang merah tadi masukkan ke dalam rebusan air susu tadi berapa lama kira-kira satu menit atau sudah empuk saja lah ya sudah empuk atau sudah lemah nah setelah itu kira-kira satu atau dua menit baru nanti disaring saudara supaya bawangnya jangan ikut terkonsumsi nanti disaring menggunakan saringan kemudian diamkan sampai dia hangat-hangat kalau memang biasa mengonsumsi bawang putih saya rasa tidak ada yang aneh tapi kalau belum terbiasa supaya untuk menghilangkan aromanya tidak terlalu bagaimana ya bau bawang ya itu bisa ditambahkan dengan madu madunya tadi ditambahkan setengah sendok saja tidak ditambahkan tidak apa-apa tapi lebih bagus ditambah dengan setengah sendok madu kemudian diaduk hingga rata nah setelah rata sudah hangat-hangat kuku ingat baca doa ini tolong silahkan dicatat nah abang silahkan untuk mengambil polpen dan bukunya satu dua tiga silahkan disiapkan dulu polpen dan bukunya baiklah abang rasa sudah siap ya untuk buku sama polpennya sekarang dicatat nah pegang airnya menggunakan tangan kanan dan tangan kiri letakkan di depan muka kita kita duduk kemudian letakkan di meja berhadapan begitu sambil baca ini dekatkan dengan gelasnya pertama baca dulu sholawat sebanyak berapa tiga kali Allahumma sali ala shayidina muhammad wa ala shayidina muhammad Allahumma sali ala shayidina muhammad wa ala shayidina muhammad Allahumma sali ala shayidina muhammad wa ala shayidina muhammad nah setelah itu dilanjutkan dengan membaca Ya Allah Ya Rabbi hamba mohon ridha dan ma'unah untuk air yang hamba tiuk ini nantinya jika hamba minum maka bisa menyembuhkan semua rasa sakit yang ada di dalam tubuhku saat ini la haulawalakwata ilah bilahul alihil azim setelah itu tarik nafas tahan sambil ucapan satu kata saja secara terus-terus sambil ucapan apa tahan nafas tahan kemudian baca Allah 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 sebut saja nama Allah 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 berapa banyak atau berapa lama apa sampai dirasa sudah tidak sanggup atau tidak mampu lagi menahan nafas tadi Allah 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 kalau sudah tidak sanggup langsung hembuskan ke gelas tadi sebanyak tiga kali gitu ya lalu silahkan diminum Bismillahirrahmanirrahim minum lakukan itu setiap satu hari satu kali saja setiap menjelang akan berangkat tidur atau malam hari sebelum tidur minum demi Allah kalau memang saudara saat ini yang malami sakit seperti itu bagian nyari sendi nyari otot nyari pinggang nyari punggung nyari bingung dan sebagainya setelah minum itu nanti biasanya besok pagi saudara aku akan merasakan dampak positifnya minimal itu sudah berkurang kalau nasib bagus langsung sembuh total tapi jangan hanya malam itu saja saudara aku lakukan itu secara secara berkala nah besok malam buat lagi besok malam buat lagi biasanya tiga malam terus-terus mengkonsumsi itu itu sakitnya sudah hilang sama sekali jadi lebih bagus yang gue kemana ya jangan identikan tiga malam kalau itu minuman minuman juga bukan minuman yang mengandung jad kimia minuman biasa saja sifatnya energi juga banyak mutih vitaminnya minum itu setiap malam saudara aku ya abah pun alhamdulillah sering dalam aktivitas karena banyak aktivitas regiatan malam-malam minum itu alhamdulillah besok pagi badannya jreng nah cios gandos kata orang jawa itu ringan enak rasa maka bukak sakitnya hilang alhamdulillah banyak jadi sangat mudah ya saudara aku silahkan diperaktikan dan sedikit pesan dari abah jika mulai malam ini atau beberapa hari ke depan sudah ada yang merasakan nambah positifnya kesembuhannya silahkan nanti komentar di bawah di video ini ya berikan komentar positif apa hasilnya ya jadi gak mau abad ada tipu daya atau ada kata-kata dusta jadi harus jujur dari hati diri sendiri setelah konsumsi itu besok apa hasilnya silahkan komentar kembali lagi video ini berikan komentar yang positif apa hasilnya nanti bisa motivasi saudara kita yang lainnya ya dan supaya lebih mustajab menjadi lembah barokah silahkan bagikan video ini link video ini minimal ke 10 atau 20 orang teman atau sahabatnya dimanapun saja berada bisa lewat facebook whatsapp instagram dan lain sebagainya supaya apa supaya bisa menjadi amal ibadah dan bisa untuk bermanfaat saudara kita yang saat ini mungkin belum diberikan kesempatan menonton video ini ya baiklah kamusulimin rahmatullah sahabatnya surga dimanapun saja berada in alhamdulillah terima kasih sudah menyimak dan menyelesaikan video ini hingga selesai sebagai bentuk pengijasannya abahnya minta tolong bantah bagusli untuk membangun membesarkan jalan surga ini dengan cara silahkan menekan tombol subscribe like dan komentar positif dan bagikan video ini sebanyak-banyaknya ke sosial media manapun dan bagi seluruh pengikut setia di channel jalan surga ini mohon keikhlasannya jika ingin bersedekah berinfarkt untuk membangun juga agar channel jalan surga ini semakin bisa bertambah dengan cara klik tombol gabung di bawah video ini dan ikuti petunjuknya ada level 1 level 2 dan tidak akan banyak manfaatnya saudara aku terima setelah mengklik tombol gabung di bawah itu ya sekali lagi kurang lebih mohon di maafkan tidak ada salah kata ucapan atau penyampaian terima kasih bawa ucapan telah menyampaikan waktu menyimak video dan video yang gak selesai di akhir kata berakhir dengan gua bilahi topik walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati